Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat berjumpa kembali ya Para pejuang-juang Gimana keadaan kalian di malam hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan buat kalian sukses semua tentunya Amin Mantap jiwa ya Dan tetap ya kan kawan Secanggir kopi harus selalu ada ya Buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman ya Yang dimana notabene kalau kita lihat bersama-sama Untuk keadaan sektor kripto malam hari ini teman-teman ya Pergerakan daripada Bitcoin ini masih menandakan Atau menunjukkan kinerja dia ya Belum terlalu perform lah Masih di area resisten Yang dimana susah kali untuk terjebol Kalau area resisten ini terjebol Tidak menutup kemungkinan ya Lepas landas daripada Bitcoin ini Akan semakin mantap jiwa ya Dan kalau kita lihat teman-teman Dari sektor Alcoin Ya bisa kalian lihat sendiri di malam hari ini Pergerakannya Hampir merata Sekitar 70% dalam kondisi bullish Sekitar 30%nya Dalam kondisi bearish Dan pada kesempatan malam hari ini Teman-teman sesuai dengan permintaan dari rakan-rakan Requestion dari teman-teman semua bang Tolong bahasin daripada Sektor RWA Yang notabene-nya Bisa meledak gitu ya Semoga saja ketujuh coin RWA ini bisa memberikan referensi buat kalian Semoga saja salah satu atau semuanya mengalami ledakan Di tahun ini atau di tahun 2025 nanti Oke langsung kita bahas teman-teman ya Nah yang pertama adalah Ondo teman-teman ya Ondo ini bergerak di bidang RWA juga ya Nah kalau kita lihat bersama-sama Untuk si Ondo sendiri Dia berada di range harga 1,39 dolar ya Per video ini dibuat Dia sedang mencoba untuk rebound Karena dia berada di area 0,64% Untuk persentase kenaikannya Dan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Bisa kalian lihat sendirilah ya dari Maksimal supply, total supply, circulating supply Kalian bisa lihat sendiri disini Dia berbasis di Ethereum Nah menariknya dari Ondo ini Yang perlu kita ketahui bersama-sama adalah Dimana Ondo Finance ini teman-teman ya Adalah salah satu platform Yang bertujuan nih Untuk menyediakan produk dan layanan keuangan berkelas ya Yang dimana institusi Kepada semua orang Dengan menggunakan teknologi blockchain Oke ya ini Ondo teman-teman ya Dimana Ondo Finance ini ya kan Berupaya meningkatkan infrastruktur dan akses Terhadap produk dan layanan keuangan Nah jadi disini tetap ada plus minusnya teman-teman ya Jadi kelebihan daripada si Ondo ini Ini ada 7 altcoin teman-teman ya Kelebihan daripada Ondo ini Dimana akses produk keuangan institusional ya kan Ondo Finance menyediakan nih produk keuangan berkualitas Institusional kepada publik Yang mungkin akses yang lebih luas ya Ini kelebihan daripada si Ondo Transparasi dan keamanannya Dan keputusan hukum dan regulasi Daripada si Ondo Finance ini teman-teman Nah lantas kekurangannya apa Kekurangannya adalah komplektivitas pengguna ya Terus ada ketergantungan pada mitra institusional Terus disini proses penembusan yang bervariasi juga Nah itu adalah kekurangan daripada si Ondo Cuman kalau kita mengacu kayaknya si Ondo ini Bakingan daripada si Blackrock gitu teman-teman ya Nah yang berikutnya ada mantra atau OM ya teman-teman Yang dimana kalau kita lihat dari segi market mantra ya Market mantra ini dia udah ada di Binance ya OKE, CATIO teman-teman, KuCoin ya Binance, DR ya, Bing, BitMart Mungkin Kraken ini belum ada ya Kraken, Coinbase, Robinhood Nah semoga saja dalam waktu dekat bisa masuk ke situ gitu teman-teman ya Nah kalau kita melihat daripada si overview-nya Untuk total supply teman-teman Total supply itu ada di area 709 Total supply-nya berapa? Ini 800 maksimal supply itu ya Total supply-nya ada di kisaran 793,99 Ohm teman-teman ya Maksimal supply-nya ya di bawah 1 bilion ya Di sebawah 1 miliar Yang notabenya ini cukup menarik Mungkin kalau ke harga 1 dolar is oke Ya lebih juga oke lah ya Nah jadi mantra ini teman-teman ya Mantra ini adalah platform blockchain Yang dimana dirancang dalam ekosistem kosmos Dengan apa? Menyediakan kepatuan regulasi untuk berbagai RWA juga ya Nah jadi disini teman-teman kalau kita lihat bersama-sama ya Dimana aset ini dengan manfaat kosmos SDK ya Mantra chain ini menawarkan infrastruktur blockchain Yang memungkinkan pengembang aplikasi Web3 Yang berfokus pada kepatuan regulasi Nah disini juga ada kelebihan dan kekurangan dari si Ohm ini Atau mantra ini ya teman-teman ya Kelebihan daripada si mantra ini ya Kepatuan terhadap regulasinya ya Yang kedua adalah interprobialitas Yang ketiga adalah sistem identitas desentralisasi atau DID teman-teman ya Yang dimana DID ini dengan penerapan DID ini Pengguna dapat melakukan onboarding secara permissionals Meningkatkan keamanan dan mengurangi resiko Nah tentunya di setiap kelebihan ada kekurangan Komplektivitas regulasi ya Itu adalah kekurangan daripada si mantra ini ya Ketergantungan pada infrastruktur komos Terus disini adopsi pengguna baru teman-teman ya Nah ini adalah plus minus daripada si mantra Nah berikutnya adalah centrifuge atau CFG teman-teman Harganya masih di bawah 1 dolar juga Lebih murah daripada si mantra tadi ya teman-teman ya Untuk saat ini dia sedang recover ya lumayan gitu teman-teman Nah jadi untuk CFG ini Kalau kita lihat dari marketnya teman-teman ya Kalau kita lihat dari market Dia belum masuk ke dalam platformnya Binance Coinbase, Robinhood Belum ya kalau kereken ini udah ya Semoga dalam waktu dekat dia bisa masuk ke dalam exchange yang kita sebutkan tadi teman-teman Oke jadi kalau untuk si CFG ini teman-teman ya Tentunya ada plus minusnya juga layaknya kayak ondo dan mantra Nah jadi centrifuge ya dikiran apa didirikan ini pada tahun 2017 ya teman-teman ya Untuk token ini didirikan pada tahun 2017 Dengan misi untuk apa? Mengatasi ketidak efisiensi dalam sistem keuangan Dengan teknologi blockchain Nah awal platform ini teman-teman ya dibangun di Ethereum dengan nama Tinlag dan kali ini udah menjadi apa? Rebranding menjadi centrifuge ya teman-teman ya Nah ini juga bergedak di bidang RWA Kelebihan daripada token ini adalah akses global ya Terus ada diversifikasi aset Ada integrasi DeFi juga teman-teman Lantas untuk kekurangan daripada centrifuge ini adalah kompleksitas hukumnya ya kan Terus ada resiko pasar dan likuiditasnya Terus ada ketergantungan pada pihak ketiga Ini adalah kekurangan daripada centrifuge ini teman-teman ya Nah yang berikutnya ada pendel teman-teman yang dimana pendel ini udah harganya sekitar 5,96 dolar teman-teman yang notabene Lebih tinggi dibanding seperti apa token-token sebelumnya gitu teman-teman Ya dan kalian bisa melihat sendiri untuk maksimal supply Ya total supply circulating supply-nya Untuk maksimal supply-nya belum terupdate ya circulating supply udah terupdate Nah pendel ini teman-teman ya pendel ini Kalau kita lihat bersama-sama ya disini Harganya kan sekitar 5,96 Nah pendel ini adalah protokol perdagangan hasil Permanage atau permissual Dimana pengguna dapat menjalankan berbagai strategis manajemen hasil Atau Y-LIT Ya pendel mengemungkinkan pengguna ini untuk apa? Memaksimalkan hasil mereka dengan meningkatkan exposure Hasil di pasar ya Di pasar bulis tentunya dan melindungi diri dari penurunan hasil selama pasar beris Oke Lantas kelebihan dari pendel ini adalah Manajemen hasil yang fleksibel Tokenisasi hasil dan akses ke strategi selanjutan Kekurangan daripada pendel ini adalah kompleksivitas penggunaan Nah resiko pasar dan likuiditas Serta ketergantungan pada protokol lain Ini adalah kelemahan daripada si pendel Nah berikutnya ada si Cipol teman-teman Cipol ini harganya di area 0,2156 Ya teman-teman ini juga token RWA ya Kalau kalian ketahui Dimana Cipol ini teman-teman ya Menawarkan 2 platform utama ya Cipol ini menawarkan premissionalist dan prime Dimana premissionalist ini adalah platform ini memungkinkan pemberi pinjaman untuk langsung memberikan pinjaman kepada institusi yang telah terdaftar Seperti itu teman-teman dan prime platform ini adalah pasar non-custodian Yang memenuhi kebutuhan kepatuhan KYC dan AML untuk pinjaman dan peminjaman aset Nah kelebihannya kepatuhan terhadap KYC dan AML Terus disini return yang disesuaikan dengan resiko Inovasi dalam kredit field Apa? Fudge ya Dan kekurangan daripada Cipol ini adalah Dimana kompleksibitas Kepatuhan Nah resiko pinjaman tanpa jaminan Dan ketergantungan pada oracle teman-teman ya Mantap jiwa Dan berikutnya ada token FI teman-teman ya Token FI ini adalah salah satu token RWA juga Teman-teman yang saat ini sedang hype juga Walaupun terjadi sedikit retracement ya Karena semalam juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan Nah token FI ini adalah platform tokenisasi all-in-one Yang memungkinkan pembuat token dan tokenisasi RWA Hanya dalam beberapa klik menggunakan antarmuka WYSIWYG ya teman-teman ya Yang sederhana tanpa meremelukan pengetahuan pemograman Nah jadi token ini apa keuntungan dan kekurangan ya Kelebihan dan kekurangan daripada si token FI ini adalah Dimana kelebihannya itu antarmuka pengguna yang sederhana Terus integrasi dengan chain link juga teman-teman Terus disini fleksibilitas cross chain Nah kekurangan daripada si token ini adalah Dimana ketidakpastian tentang regulasinya Terus ketergantungan pada mitra teknologi dan kompleksitas tokenisasi Nah kompleksitas tokenisasi adalah Meskipun antarmuka pengguna ini sangat sederhana Gitu teman-teman ya proses tokenisasi AC di dunia nyata tetap kompleks Dan mungkin memerlukan pemahaman mendalam gitu loh ya Nah mungkin ini dulu ya teman-teman ya sedikit informasi tentang beberapa token RWA Ya kalian tentang disclaimer sendiri Kalian cari informasi yang lebih detail kembali teman-teman ya Untuk melakukan buy and sellnya Tentunya disini saya hanya menyampaikan sedikit informasi teman-teman yang melakukan eksekusi Oke mungkin ini dulu semoga bermanfaat dan salam cuan